Anggota DPRD Banten Ali Nurdin Aghani meminta agar pemerintah daerah memperketat uji emisi pada kendaraan. Hal itu untuk mengatasi polusi udara yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Sebab, salah satu penyumbang terbesar polusi udara adalah transportasi. Selain itu, politisi Nasdem ini meminta agar aktivitas industri batu barat dan energi yang bersumber dari fosil juga dikurangi. Ali juga mendukung program peralihan kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik. Kita harus melakukan langkah-langkah strategis untuk pengendalian emisi itu. Kan selama sih ada uji ya, ada uji emisi dan sebagainya. Ini perlu ditingkatkan lagi pengendalian emisi. Kita mendukung mengurangi pencemaran dengan menggunakan kendaraan juga kendaraan elektrik misalkan. Diketahui, akhir-akhir ini masalah polusi udara di beberapa wilayah di Banten menjadi sorotan. Sebab, mengakibatkan polusi dan menurunkan kualitas udara. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.